yang setiap minggu sekali nanti akan diganti lagi dengan ukuran yang lebih besar, Wak. Dan nanti, Wak, pintalan kayu gabus ini akan mengembang kalau kena air. Hal inilah yang menyebabkan lubang pada daun telinga itu juga bisa makin membesar, gitu, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di hari selasa ini, Nadi akan kembali menceritakan sebuah kisah-kisah unik dari beberapa tradisi-tradisi yang ada di suku-suku baik di Indonesia ataupun di dunia. Tapi, Wak, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mohon perhatiannya sebentar karena saat ini aku dan keluarga sedang membutuhkan bantuan untuk donor plasma darah konvaselan untuk abang kandung aku yang sekarang lagi positif COVID di ICU awal Brose, Batam. Dan kami sedang membutuhkan plasma konvalesan untuk golongan darah AB positif, Wak, di Batam. Ada pun donor yang memang sedang kami cari itu memiliki syarat yang pertama, sehat dan pernah terjangkit COVID dan sudah swab evaluasi dengan hasil negatif. Dan hasil negatifnya itu minimal 2 minggu sampai 3 bulan yang lalu. Yang kedua, memiliki golongan darah AB positif. Yang ketiga, diutamakan laki-laki atau perempuan yang memang belum memiliki riwayat hamil sebelumnya. Yang keempat, bebas gejala minimal 2 minggu sejak menyatakan sembuh. Terus yang kelima, berat badan minimal 55 kg dan usia antara 18-60 tahun ya, Wak, ya. Jadi, mohon banget untuk mungkin, Wak, disini ada yang memiliki golongan darah AB+, mantan positif, dan juga laki-laki, dan sesuai dengan kriteria yang kami cari, tolong hubungi nomor yang ada di kolom komentar di bawah, Wak. Makasih banyak. Dan terima kasih juga buat doa-doanya. Semoga abang bisa cepat pulih dan bisa balik lagi ke kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, kita balik lagi nih ke kisahnya. Jadi, memang definisi tentang standar kecantikan memang memiliki makna yang sangat luas, Wak, ya. Berbeda budaya, berbeda pula pandangan terhadap kecantikan. Jadi, gak heran, Wak, istilah cantik itu relatif memang betulan ada. Nah, cantik itu relatif tergantung siapa dan dari sudut mana kita memandangnya. Dan contoh unik dari keanekaragaman kecantikan yang mungkin tidak biasa ini, tampak di berbagai suku, baik di dunia, bahkan di Indonesia, Wak. Apa-apa aja suku-sukunya. Kita langsung masuk ke ceritanya. Check it out. Yang pertama, suku Mentawai, Wak. Jadi, suku Mentawai ini berasal dari Kepulauan Mentawai. Di suku ini memiliki tradisi unik, Wak. Yaitu tradisi gigi runcing. Nah, tradisi ini merupakan tradisi mengerik atau meruncingkan gigi pada kaum wanita. Sebagai lambang kecantikan dan tanda kedewasaan, Wak. Nah, sejarah terjadinya tradisi ini, Wak, sebenarnya udah ada sejak zaman dulu. Bayangkan nih, Wak, ya. Wanita dewasa suku Mentawai harus mengalami kesakitan saat giginya ini diruncingkan tanpa dibius. Awalnya, Wak, kadang udah dibius masih agak ngilu-ngilu, ya. Kan ini tanpa dibius, Wak. Dan untuk mengerik satu gigi aja, diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Ini ada 23 gigi. Harus satu-satu dikerik dan proses meruncingkan satu gigi, Wak. Itu bisa sampai kurang lebih 30 menit, kalau nggak salah. Kalikan 23 gigi. Hah, waktu yang cukup lama sekali. Tapi, Wak, walaupun memang agak sedikit menyakitkan, wanita suku Mentawai ini harus tetap melakukan ritual ini. Agar diakui sebagai wanita dewasa yang cantik. Semakin runcing gigi wanita dewasa itu, Wak, maka semakin cantik dan menawan lagi tuh, pokoknya. Tapi, Wak, menurut laman sahabat lokal yang sudah aku baca, sekarang tradisi ini tuh udah nggak lagi menjadi suatu kewajiban, Wak, yang harus dilakukan para wanita di Mentawai. Yang masih melakukan tradisi ini adalah istri dari orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat Mentawai, Wak. Nah, tradisi meruncingkan gigi ini, Wak, biasanya dilakukan saat seorang wanita Mentawai akan menikah. Dan selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kecantikan aja, Wak. Dan wanita suku Mentawai juga memiliki kepercayaan turun-temurun, bahkan dengan meruncingkan gigi ini, Wak, mereka percaya tubuh dan jiwa mereka ini akan mendapatkan atau akan terjaga keseimbangannya. Dan masyarakat Mentawai pun mempercayai bahwa manusia ini memiliki dua wujud yang tidak akan musnah lagi tuh. Wujud tersebut terdiri dari arwah dan tubuh. Jika mereka ini tidak menyukai penampilan fisik mereka, mereka ini akan mendapatkan penyakit. Oleh karena itu, para wanita dewasa Mentawai itu haruslah meruncingkan giginya sehingga mereka ini bisa merasa cantik dan jiwa mereka ini akan selalu panjang umur serta bahagia menurut keyakinan mereka, Wak. Walaupun memang ya tadi proses mengeri gigi ini kan sakit, kan, Wak. Tapi memang tetap ada pesan yang bisa didapatkan oleh wanita Mentawai, Wak, dalam tradisi ini. Karena setiap kesakitan yang mereka derita ini akan membawa mereka dalam proses pendewasaan dan penemuan jati diri. Dan proses adat tradisi dari gigi runcing ini, Wak, pasti tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Karena proses ini hanya bisa dilakukan oleh ketua adat suku Mentawai. Nah, untuk alat yang digunakan itu adalah sebilah perangkat dari kayu atau besi yang memang sudah diasah sampai tajam. Nah, nanti ketika ketua adat ini mulai proses meruncingkan gigi itu, Wak, ketua adat ini akan melakukan proses meruncingkan satu gigi aja ya tadi sekitar 30 menit tanpa istirahat. Diba nanti giginya itu akan dibentuk runcing, kan, kayak mirip gigi taring, kan. Nah, untuk menahan rasa sakit pada saat proses pengerikan gigi itu, Wak, wanita suku Mentawai itu biasanya akan selalu menggigit pisang yang masih mentah sama keras, Wak. Nanti waktu sudah selesai pengerikan satu gigi, wanita dikerik giginya itu nggak dikasih waktu untuk kayak istirahat lama-lama, Wak. Mereka cuma dikasih izin untuk menghela nafas bentar, abis itu lanjut lagi ke prosesi pada gigi selanjutnya. Memang berat, Wak, tapi namanya tradisi mereka dan kita memang harus menghargai itu semua. Unik ya. Inilah, maka bisa dikatakan cantik itu relatif. Salut sih aku untuk wanita-wanita Mentawai. Itu tradisi unik dari suku pertama, Wak. Kita beranjak ke suku berikutnya. Jadi, Wak, suku Karen ini adalah suku yang memang terkenal dengan leher panjang yang berada di Thailand. Tepatnya berada di bagian utara Thailand. Nah, katanya Wak, kalau pengen melihat keunikan dari suku tersebut, kita harus mengunjungi Ba'antong Luang yang berada di Chiang Rai. Nah, faktanya Wak, suku Karen ini bukanlah suku asli Thailand katanya, melainkan berasal dari dataran tinggi Tibet. Nah, kemudian mereka ini pindahlah ke Myanmar, tepatnya di Karen State, yang berbatasan langsung dengan Thailand. Nah, dulunya Wak, beberapa etnis pindahlah ke Thailand karena memang sempat ada bentroklah dengan pemerintah setempat. Dan suku Karen ini menganut animisme, Wak. Tapi kalau sekarang, sebagian kecil dari mereka ini menganut agama Kristen. Nah, wanita suku Karen ini, Wak, mewajibkan dirinya untuk memanjangkan lehernya dengan tumpukan kawat dari kuningan. Kenapa ya? Sama, wanita suku Karen ini menganggap semakin panjang leher mereka, maka dia ini akan semakin cantik di mata pria, Wak. Dan tradisi ini diberikan sejak para wanita berusia remaja, supaya lehernya ini tampak kayak itu tadi lebih panjang. Nah, jika bertambah usia, Wak, maka jumlah kuningan di lehernya pun akan ditambah juga. Nah, wanita suku Karen juga tidak boleh melepas tumpukan kawat, Tuhan, yang ada di lehernya walaupun sedang melakukan aktivitas. Dan sebenarnya nggak cuma di leher aja, Wak. Bahkan ada di kaki, di tangan mereka, juga dipakaiin kawat kuningan itu. Nah, tapi ada waktunya di mana kalung besi ini bisa dilepas, itu dilakukan hanya pada saat mereka mau menikah, melahirkan, dan meninggal dunia. Atau satu lagi, ketika akan dibersihkan. Nanti kalau nggak dibersihkan, udahlah ini tuh aromanya, ya kan? Dan kalung besi ini juga, Wak, digunakan untuk menjaga mereka agar terhindar dari serangan binatang buas. Karena dahulunya, Wak, suku Karen ini kan hidup di pedalaman, kan? Sehingga ya nggak heran lah kalau sewaktu-waktu ada datang atau ada ancaman dari binatang buas, gitu. Dan selain itu juga, Wak, hal ini dikarenakan konon. Kata mereka atau kepercayaan mereka, mereka ini adalah keturunan dari naga. Sehingga karena itulah mereka sengaja memanjangkan lehernya untuk mengenang nenek moyang mereka. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Suku Karen ini juga terkenal bisa membuat kerajinan tenun hingga ukiran-ukiran kayu. Tenun yang biasanya mereka buat ini, biasanya akan dipakai sebagai selimut, pakaian, topi, sampai kos kaki. Dan keahlian menenun itu juga diwariskan secara turun-temurun, Wak. Itulah salah satu keunikan dari suku Karen, FYI aja. Suku kedua, kita masuk ke suku ketiga. Suku ketiga adalah suku Dayak, Wak. Jadi salah satu etnis di Indonesia yang memang memiliki tradisi yang cukup unik, yaitu suku Dayak di Kalimantan. Nah, kecantikan seorang wanita Dayak, Wak, bagi mereka tuh bukan dinilai dari wajah lagi, tapi dari telinganya. Karena, Wak, di suku Dayak berlaku yang namanya tradisi telingan aru. Telingaan aru, mungkin ya. Koreksi ya, kalau salah penyebutannya. Atau gampangnya daun telinga panjang, Wak. Nah, kan menurut mereka, Wak, belum cantik wanita jika belum memanjangkan daun telinganya. Nah, tradisi telingaan aru ini, Wak, yaitu dia memanjangkan daun telinganya ini untuk bisa menunjukkan identitas kebangsawanan bagi pria-pria, Wak. Serta juga simbol kebangsawanan dan kecantikan untuk wanita-wanita di sana. Nah, mereka meyakini, Wak, semakin panjang telinga seorang wanita, itu semakin cantik. Akan tetapi, Wak, menurut Indonesia.go.id yang kubaca nih, Wak, tidak semua sub dari suku Dayak melakukan tradisi yang memang telah diwarisnya turun-temurun ini. Tradisi ini hanya berlaku bagi mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan. Kayak suku Dayak Kenyah, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saaban, Dayak Kayan, Dayak Taman, dan Dayak Punan, katanya gitu. Dan tradisi ini, Wak, dilakukan sejak masih bayi. Jadi tradisi telingaan aru ini, Wak, diawali dengan ritual mucuk penik, Wak. Atau penindikan daun telinga, ditindik gitu, Wak. Nah, setelah itu nanti dipasangi benang, Wak, sebagai pengganti anting-anting. Belum langsung anting-anting yang cantik-cantik itu nggak dikasih benang lho. Nah, nanti setelah luka dari tindik ini sembuh, benang itu, Wak, nanti diganti sama pintalan kayu gabus. Yang setiap minggu sekali nanti akan diganti lagi dengan ukuran yang lebih besar, Wak. Dan nanti, Wak, pintalan kayu gabus ini akan mengembang kalau kena air. Hal inilah yang menyebabkan lubang pada daun telinga itu juga bisa makin membesar, gitu, Wak. Nanti waktu udah membesar, barulah lubang dari daun telinga ini digantungin, Wak, anting-anting. Dari bahan tembaga, Wak, yang mereka sebut belaung. Nah, nanti, Wak, belaung ini akan ditambahkan lagi satu per satu, gitu, secara berkala. Sehingga lubang telinga ini semakin lama, semakin besar, lah, ya kan. Panjang lagi. Dan penambahan anting-anting ini, Wak, dilakukan dengan menyesuaikan usia atau status sosial juga. Ada dua jenis anting-anting, Wak, yang digunakan. Yaitu hisang semha atau anting-anting yang dipasang di sekeliling daun telinga. Serta hisang kafaat yang dipasang pada daun telinganya. Jadi, bukan di sekelilingnya. Nah, meski memang sama-sama menjalani tradisi ini, Wak, namun ada juga beberapa perbedaan dalam penerapan juga pengertian atas tradisi telingaan aru ini. Dari masing-masing suku daya. Misal aja nih ya, suku daya Iban. Mereka tidak memberikan pemberat, Wak, pada telinganya. Telinga yang memang udah dirubangi, Wak, ya udah dibiarinnya kayak gitu aja. Hingga nantinya akan terlihat seperti lubang besar yang menyerupai angka nol. Nah, bagi suku daya Iban, Wak, telinga panjang menurut mereka ini memiliki tujuan yang lain. Yaitu, melatih kesabaran melalui adanya manik-manik yang cukup berat, Wak, yang menempel di telinga mereka. Dan harus digunakan setiap hari. Sementara pada suku daya yang memang tinggal di desa-desa di hulu sungai, Wak, Sungai Mahakam. Memanjangkan telinga untuk mereka itu menjadi sebuah penanda untuk menunjuk usia seseorang. Jadi, di tempat ini, Wak, bayi yang baru lahir itu ya dikasih manik-manik lah gitu di telinganya. Nanti selanjutnya manik-manik tersebut akan ditambahkan lagi satu, tambah satu lagi setiap tahunnya. Dan yang pastinya tradisi pemanjangan telinga ini memiliki batasan, Wak. Dimana wanita dayak ini diperbolehkan memanjangkan daun telinga hingga sebatas dada aja. Sementara kaum pria hanya diizinkan untuk memanjangkan telinga sebatas bahu. Dan biar kalian tahu daun telinga yang memanjang ini menurut mereka bisa kembali memendek apabila tidak lagi mengenakan hisang kafaat itu. Hingga belasan atau puluhan tahun lah tapi. Tapi ya itu, Wak. Sangat disayangkan tradisi dari kasus suku daya yang ini perlahan-lahan ya mulai ditinggalkan. Generasi muda daya, khususnya mereka yang memang terlahir di era 1960-an ke atas, tidak lagi mengikuti tradisi ini, Wak. Ini menurut Indonesia.go.id ya. Kalau mungkin ada suku daya yang nonton disini dia masih menerapkan tradisi itu, mantap. Komen di bawah. Karena untuk mereka yang tidak melakukan tradisi ini, mereka menganggap kalau tradisi telingaan aru ini yaudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman lah gitu, Wak. Tapi sampai saat ini ritual mucuk pening atau penindikan tuh, Wak, yang cuma ditindi aja masih tetap dilakukan. Tapi tidak dilanjutkan dengan telingaan aru yang tiap tahun ditambah lagi-tambah lagi gitu. Tapi nggak tahu deh ini kalau seandainya sekarang ada wawak Kalimantan disini, kalau sekarang kita kunjungin ke pedalaman Kalimantan masih bisa nggak sih, Wak, temuin wanita-wanita dari suku dayak yang memanjangkan telinganya? Komen di bawah ya. Yang keempat, tradisi dari suku Mursi, Etopia, Wak. Jadi, Wak, suku Mursi ini adalah salah satu suku yang berada di Sorten Omo Valley, Etopia, Afrika Timur. Nah, mereka ini memiliki tradisi kecantikan dengan memakai piringan dari tanah liat yang nanti didekorasi warna-warna itu ditaruh di bagian bibir, gitu. Dan piringan tersebut diberi nama dengan istilah Debbie. Dan tradisi ini menjadikannya sebagai karakteristik spesial bagi perempuan Mursi, Wak. Nah, bicara soal latar belakang tradisi memasang piring di bibir ini, Wak, sebenarnya suku Mursi ini bukanlah satu-satunya suku yang mengaplikasikannya pada kehidupan mereka sehari-hari, loh. Karena para arkeolog pernah menemukan bukti bahwa pemasangan bibir di bibir, eh, pemasangan bibir di bibir, pemasangan piring di bibir. Ini nih nggak cuma ditemukan di wilayah itu aja, tapi juga ditemukan di wilayah Sudan. Bahkan sampai di negara-negara wilayah Amerika Selatan, Wak. Tapi faktanya masih belum jelas nih, apa teori dan latar belakang sebenarnya dibalik tradisi kecantikan ini, Wak. Ada yang bilang, katanya kalau laki-laki Mursi ini ingin melindungi para perempuan, harus buat mereka tampak ya kurang menawan. Nah, mengingat ratusan hingga ribuan tahun lalu, Wak, para perempuan di Afrika ini pun diperjual belikan, kan, untuk menjadi budak, gitu, Wak. Sehingga hal tersebut itu bisa membuat mereka terbebas dari saudagar-saudagar budak ini. Tapi entah benar atau tidak, Wak, ya. Ya nggak bisa dibungkiri juga kalau tradisi ini masih berlanjut dan bisa ditemukan sampai saat ini, katanya. Nah, proses untuk menggantungkan piring di bibir ini, Wak, ya pasti ya sama lah, harus melalui beberapa tahapan yang bisa dibilang menyakitkan dan agak sedikit menyiksa. Karena menurut situs Mursi Online, Wak, Saat nanti seorang gadis yang memang sudah memasuki usia 15 atau 16 tahun, bibir bawah mereka ini nanti digunting. Dan ada juga di beberapa kasus bahkan mereka ini harus menanggalkan atau nyopotin 2 sampai 4 gigi bagian bawah supaya bisa mendapatkan bentuk yang maksimal, gitu. Dan proses pengguntingan bibir tersebut, Wak, biasanya dilakukan oleh ibu mereka atau perempuan dewasa lainnya yang memang mereka percaya. Dan luka dari proses pengguntingan tersebut, lah, Wak, yang nanti akan disumbat dengan potongan kayu sampai sembuh dan kering. Nanti biasanya luka tersebut pun akan pulih dalam waktu 3 bulan. Setiap gadis pun berhak menentukan sebesar atau selebar atau sepanjang apa, tuh, Wak, dia membiarkan bibir mereka dikasih piring. Jadi, baratnya diperbolehkan lah kok tentukan mau sampai seberapa panjang atau berapa melar ke bawah, lah, gitu. Misalnya nih, dia mau melar dan lebar. Ya, mereka akan terus tuh menyumbat dengan pipihan-pipihan kayu yang semakin besar dari bulan ke bulan. Dan proses tersebut, Wak, dilakukan hingga mereka ini bisa menaruh piringan besar di bawah bibir, bawah mereka. Dan kalau yang kubaca dari The New Times, Wak, piringan tanah liat yang ada di bibir mereka ini yaitu bisa membuat mereka lebih cantik. Bahkan pernah ada di satu wawancara yang ada perempuan dari Mursi itu di wawancara, kan? Lihat aku sekarang, tanpa piring dari tanah liat aku nih, aku mungkin terlihat menakutkan. Tidak akan ada yang memperhatikan aku. Tapi sekarang kamu lihat, aku memakai piringan tanah liat yang indah ini dan aku menjadi perempuan yang paling cantik di dunia, Wak. Itu katanya. Itulah definisi cantik relatif memang betul adanya, Wak. Dan selain ornamen piringan tanah liat di bibir itu, Wak, perempuan Mursi ini juga punya tradisi lain untuk mengecat wajah dan tubuh mereka. Jadi nggak jarang, Wak, mereka mengenakan berbagai dekorasi seperti manik-manik, tanduk hewan, kain, warna-warni, dan ornamen lainnya. Di sana, Wak, semakin ramai hiasan yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di tubuh mereka, semakin mereka merasa menarik secara fisik. Dan hal tersebutlah yang membuat mereka ya pastilah mencolok, unik, dan sangat spesial. Mengingat, mereka tinggal berdekatan dengan suku lain yang ada di Afrika. Tuh, sekarang kita ke suku terakhir. Suku terakhir yaitu suku Apatani di India. Nah, jadi, Wak, suku Apatani ini adalah salah satu suku yang berasal dari Dataran Tinggi Apatani, Arunachal Paradise di India, Wak. Jadi, Wak, para perempuan suku Apatani ini melakukan tradisi kecantikan yang nggak biasanya. Mereka akan mendekorasi wajahnya ini dengan tato warna hitam, dan menjulur dari dahi ke dagu, dan nanti di hidungnya, Wak, dikasih gumpalan tinta hitam yang dicampur sama lemak babi, sama beberapa butiran halus arang. Dan lebih tidak biasanya lagi, Wak, kebiasaan ini dilakukan oleh suku Apatani bukan semata-mata untuk mempercantik diri, malah. Tapi sebaliknya, mereka ingin terlihat kurang menarik di hadapan orang-orang, Wak. Lah, kenapa kayak gitu? Karena nih, Wak, ya, menurut mereka, tradisi kecantikan yang dimiliki suku Apatani itu memiliki latar belakang yang cukup miris, Wak. Karena, Wak, perempuan dari suku Apatani ini konon, merupakan perempuan-perempuan yang sangat-sangat cantik. Nah, sebagai perempuan-perempuan dari suku Apatani yang paling cantik dibandingkan dengan suku-suku lainnya di India, hal ini pula yang menjadi mimpi buruk untuk mereka, Wak. Karena pada saat itu, perempuan Apatani ini jadi sering diculik gitu sama suku-suku tetangga untuk dijadikan istri. Dan untuk menghentikan kelakuan tersebut, maka para leluhur suku Apatani ini pun memulai tradisi untuk itulah menato wajah dan menyumbat hidung para perempuan dari usia belia. Hal ini dilakukannya supaya nggak terlihat menarik. Nah, pada tahun 1970, Wak, praktik menjumbatkan hidung dan melukis atau menato suku Apatani ini udah nggak dilakukan dan udah nggak diperbolehkan lagi sama pemerintahan India. Dan selain itu juga memang generasi muda juga sudah tidak meneruskan lagi tradisi ini. Lantaran ya bagi mereka, penampilan tersebutnya dianggap nggak wajar. Kalau misalnya nanti mereka cari kerja di kota, ya kan? Tapi Wak, tradisi memakai tipe atau yang menutup hidung itu, masih bisa kita temukan pada perempuan-perempuan tua Apatani yang memang menjadikan hal tersebut sebagai identitas mereka, Wak. Unik-unik ya. Oke, Wak. Jadi itu tadi beberapa tradisi-tradisi unik dari beberapa suku yang ada di Indonesia dan dunia. Gimana menurut kalian? Ada atau tidak mungkin dari suku-suku kalian yang memiliki tradisi untuk terlihat lebih cantik itu seperti apa? Bisa komen di bawah, Wak, ya. Dan aku juga penasaran, Wak, dari 5 tradisi yang sudah aku sebutkan lagi. Kalau lah memang kalian hidup di zaman itu, mana yang kalian pilih? Nah, memanjangkan leher, mau telinganya yang jatuh, mau tutup hidung? Eh, tutup hidung janganlah. Tutup hidung itu kan supaya tidak terlihat menarik. Ya, memang bukan untuk kecantikan mereka. Yang mana, Wak? Kalian komen di bawah. Aku cuma menerka-nerka jadi penasaran. Kalau aku yang mana, Wak? Kalau aku? Aku kayak gini aja lah, Wak. Bekasih kali. Kayak gini aja udah cantik. Aku banyak yang komen karena cantik. Itu ya, Wak, ya. Videonya kali ini. Semoga kita bisa ketemu di hari Kamis, ya. Kamis selanjutnya. Dan semoga nggak telat lagi. Mohon maaf ya kalau kemarin telat, karena aku lagi hektik banget untuk kesembuhan abang aku. Makasih juga doa-doanya buat abang. Dan sekali lagi, aku masih memerlukan untuk donor plasma darah konvalesan. Ya, buat kalian yang laki-laki mantan COVID, golongan darahnya AB positif. Ada di Batang pula, ya kan? Boleh langsung share informasi ini. Dan langsung hubungi Nadia di kolom komen di bawah. Tolong doa. Eh, tolong bantuannya, Wak. Dan tolong juga doanya untuk kesembuhan abang aku. Thank you! Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye! 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 Sampai jumpa!